Halo guys, inilah trailer Ikatan Cinta malam ini. Dimana sebelumnya, semua orang sedang berkumpul di ruang tamu. Ada Andin, Aldebaran, Reina, Askara, Mama Rosa, Kiki, dan Mirna. Dimana Aldebaran dan Andin sedang menemani Reina bermain. Reina pun berkata, Ma, aku sudah gak sabar, pengen lihat adikku lahir. Andin dan Aldebaran pun tersenyum. Aldebaran lalu berkata, Kalau nanti adiknya sudah lahir, diajak main juga ya kak. Adik yang satu ini, yang ada dalam kandungan mama, sambil Aldebaran mengelus perut Andin. Reina pun tersenyum, Iya dong papa, pasti aku ajak main. Mama Rosa pun berkata, Kamu harus berdoa, Agar adik sama mamah kamu sehat terus. Mama Rosa, Andin, Reina pun mengaminkan. Sementara di sisi lain, Aldebaran pun tak lupa meminta bantuan Randy untuk menyiapkan acara pengajian di Pondok Pelita. Andin pun tak lupa untuk menghubungi papa Surya dan mama Sara, begitu pun menghubungi Elsa. Di mana Andin memberi tahu, jika akan ada pengajian di Pondok Pelita. Papa Surya, mama Sara, dan Elsa pun akan datang ke Pondok Pelita. Dengan senang hati. Sementara di sisi lain, Aldebaran pun meminta izin kepada mama Rosa dan Andin. Di mana Aldebaran akan mengundang Abimana untuk datang ke acara pengajian di Pondok Pelita. Awalnya mama Rosa merasa kaget, mendengar keputusan Aldebaran. Namun Aldebaran akhirnya menjelaskan kepada mama Rosa, jika dirinya dan Abimana telah berdamai. Mama Rosa pun merasa lega mendengarnya. Mama Rosa dan Andin pun menginjinkan Aldebaran untuk mengundang Abimana. Sementara di sisi lain, mama Rosa pun tak lupa untuk mengundang ibu Chandra untuk datang ke acara pengajian. Namun sebelumnya, mama Rosa berkata kepada Aldebaran dan Andin, apakah Nino diperbolehkan untuk ikut datang ke acara pengajian? Andin dan Aldebaran pun tidak masalah. Mama Rosa pun ikut senang, karena sekarang Andin dan Aldebaran sudah berhubungan baik dengan Nino. Singkat cerita, Aldebaran pun akhirnya menghubungi Abimana dan memberi kabar jika dirinya mengundang Abimana untuk datang ke Pondok Pelita di mana Aldebaran akan mengadakan pengajian sebagai bentuk rasa syukur karena Andin sudah sembuh dan Andin sedang hamil. Abimana pun dengan senang hati akan datang ke Pondok Pelita untuk menghadiri acara pengajian yang diadakan oleh Aldebaran. Singkat cerita, para tamu undangan akhirnya datang di acara pengajian yang diadakan oleh Aldebaran dan Andin. Acara pengajian pun akhirnya dimulai. Aldebaran membuka acara. Aldebaran pun mengatakan, pengajian ini adalah acara untuk memanjatkan doa, terutama untuk calon bayi kami yang ada di dalam kandungan istri saya. Acara pengajian pun berlangsung dengan lancar. Namun sayang, Askara tidak ikut ke acara pengajian karena dia sedang tertidur. Namun akhirnya semua orang dikejutkan dengan hilangnya Askara. Di mana ada kejadian lucu, kira-kira kemanakah perginya Askara? Namun suasana pun berubah menjadi tegang. Saat mamasara tiba-tiba kembali kumat. Semua orang pun langsung panik. Mamasara pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Apakah kali ini nyawa mamasara bisa terselamatkan?